PENAMPILAN APIK PENAMPILAN APIK Liverpool selamat dari ancaman di awal pertandingan sebelum mencatat kemenangan atas Bournemouth di Anfield dengan Trent Alexander-Arnold terlibat dalam gol kedua The Reds. PENAMPILAN DOMINAN Liverpool di babak pertama melawan Bournemouth membuat pemain bertahan Trent Alexander-Arnold mencatatkan rekor tersendiri. Tim asuhan ada slot selamat dari sebuah kejutan di awal pertandingan ketika gol Antoine Semenyu dia nulir karena offside. Tuan rumah umul 3-0 dalam waktu 40 menit berkat dua gol dari Luis Dias dan tendangan melengkung dari Darwin Nunes. Back Inggris Alexander-Arnold memberi umpan untuk gol kedua Dias, asis keduanya dalam beberapa pertandingan. Setelah ia memberi asis untuk gol yang dicetap oleh Ibrahima Konate saat menghadapi AC Milan di Liga Champions. Gol tersebut merupakan gol ke-100 bagi klub di semua kompetisi dan san pemain mencatatkan angka tersebut sebelum umurnya yang ke-26. Sebanyak 74 dari 100 gol tersebut tercipta di Liga dengan 15 gol dan 59 asis. Ia juga mengoleksi 15 gol di Liga Champions dan 2 gol dari 5 pertandingan di Liga Eropa musim lalu. Serta sejumlah gol lainnya di Piala FA, Piala AFL, dan Community Shield. Satu hal yang menjadi masalah bagi Liverpool adalah situasi kontrak sang back kanan yang saat ini akan berakhir di akhir musim ini. Dan Rio Madrid sangat tertarik untuk mendapatkannya. Saya beristilahat di musim panas setelah Euro. Sangat menyenangkan bekerja di bawah manajer baru, dan setelah berbicara dengan sang manajer, saya senang dengan rencana dan cara dia membicarakan segalanya. Jadi, untuk kembali secepat mungkin dan sebugar mungkin adalah tujuan saya. Saya ingin memulai dengan baik dan menjadi salah satu pemain terbaik di Liga. Itulah tujuan saya untuk memulai dengan baik dan membangun fondasi yang bagus di musim ini. Selebrasi gol luar biasa, Darwin Nunes berbicara banyak. Akhiri penampilan buruknya. Darwin Nunes menatap langit dengan lega saat merayakan gol pertamanya untuk Liverpool dalam waktu hampir 6 bulan. Nunes mencetak gol ketiga The Reds di kandang atas Bournemouth pada hari Sabtu, yang menjadi penutup kemenangan 3-0. Pemain asal Uruguay ini membuktikan kepada manajer Arnes Lott, yang telah memberinya kesempatan sebagai starter untuk pertama kalinya di Premier League, setelah gagal mencetak gol dalam empat penampilan sebagai pemain pengganti sebelumnya. Setelah Louis Tiaz mencetak dua gol untuk membawa The Reds unggul 2-0 di Anfield, Nunes bisa ikut beraksi dan mengakhiri pacek-lik golnya. Striker Liverpool itu dengan cerdas melakukan umpan 1-2 yang apik dengan Mohamed Salah. Nunes melepaskan tendanan melengkung yang menaklukkan keeper Bournemouth ke Pak Ari Zabalaga. Sambil melambaikan tangan dalam selebrasi, terlihat tersenyum lebar dengan kedua tangan terentan dan kepala menengadah ke langit. Tiaz kemudian melompat ke atas punggungnya sebelum Nunes meraih bendera sepak pojok dan mengenarkan kepalanya di sana, sebuah tanda kelegaan. Pemain internasional Uruguay ini sempat dikritik karena penampilannya sebagai pemain pengganti saat The Reds kalah 1-0 di kandang sendiri dari Nottingham Forest. Tetapi Slott percaya bahwa tidak adil untuk menilai Nunes sebelum dia mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter. Selalu sulit karena para pemain dan juga media hanya berpikir bahwa memiliki kepercayaan diri pada seorang pemain jika memainkannya. Ada banyak kepercayaan diri dalam dirinya. Namun, ada dua pemain untuk posisi tersebut dan ia bersaing dengan Diogo Jota yang bermain dengan sangat baik. Namun, masih banyak pertandingan yang harus dimainkan dan akan ada cukup waktu untuk menilai Darwin apakah ia berkembang dan apakah dapat melakukan hal-hal yang istimewa bagi klub. Penampilan api Kauim Hin Kelleher Pedu amatannya benar-benar fantastis. Arne Slott memberikan komentar terkait penampilan api Kauim Hin Kelleher pada pertandingan kontra Bournemouth tadi malam. Liverpool mendapatkan hasil yang sangat memuaskan pada lanjutan pertandingan pekan kelima Premier League. Pasangnya saat mereka menjamu Bournemouth di Anfield Stadium, The Reds meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0. Terlepas dari kemenangan tersebut, pada pertandingan ini performa Kauim Hin Kelleher di bawah mistar gawang The Reds juga layak mendapatkan perhatian. Kelleher tampil sangat baik menggantikan peran Alison Becker yang tak bisa bermain karena cedera. Kelleher melakukan tujuh penyelamatan melawan The Chavius dengan dua penyelamatan lalu riah di menit-menit akhir untuk menjaga gawangnya tetap bersih dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Penampilan Kelleher lantas mendapatkan pujian dari Arna Sloth. Saya baru saja mengatakan tentang Cody, betapa bagusnya dia, betapa bagusnya Lucho sekarang, dan sama halnya dengan para penjaga gawang. Kami membutuhkan penjaga gawang hari ini lebih banyak daripada pertandingan lain yang kami mainkan sebelumnya. Borle Mout mendapatkan lebih banyak peluang dibandingkan dengan tim-tim lain saat menghadapi kami dalam enam laga pertama musim ini. Tapi itu adalah hal yang baik, bahwa kami memiliki Kaoim Hin hari ini, karena dia membuat beberapa penyelamatan yang sangat bagus, yang juga dilakukan Alison Becker di pertandingan lain. Tetapi dia tidak melakukan sebanyak yang dilakukan Kaoim Hin hari ini. Arna Sloth akui blok rendah Borne Mout Jadi ujian tersendiri bagi Liverpool Arna Sloth memberikan pandangan mendalam tentang kemenangan 3-0 Liverpool atas Borne Mout menyoroti perbedaan dalam pendekatan lawan dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Nottingham Forest. Sloth mengakui bahwa Borne Mout menciptakan lebih banyak peluang daripada Nottingham Forest Meskipun dibombardir banyak peluang, timnya berhasil mencatatkan clean sheet kali ini, sesuatu yang berbeda dari laga akhir pekan lalu. Sloth mengakui bahwa meskipun Borne Mout memiliki pendekatan berbeda dengan menggunakan blok rendah, Liverpool justru mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan dengan pertandingan melawan Forest. Di sisi lain, kami menciptakan lebih banyak peluang daripada saat melawan Nottingham Forest. Jadi jika menghadapi blok rendah, biasanya tidak memberikan banyak peluang. Saya berharap, semakin lama bekerja sama, jika bermain melawan blok rendah, kami dapat menciptakan lebih banyak peluang. Agak aneh bahwa, kami tidak kebobolan hari ini. Dan kami kebobolan melawan Nottingham Forest karena melihat peluang yang diciptakan. Hari ini tim lain menciptakan lebih banyak peluang. Daripada yang dilakukan Nottingham Forest. Terima kasih telah menonton!